Intro Inilah penampakan kempengungsian di Jabalia, Gaza selesai serangan udara Israel pada selasa 31 Oktober kemarin Israel dilaporkan menjatuhkan 6 bom buatan Amerika Serikat dengan masing-masing berbobot 1 ton Ledakan besar membuat kempengungsian luluh lantak Bahkan gambar lain menunjukkan beberapa kawah besar dikelilingi bangunan yang hancur Warga Jabalia, Rageb Ahal mengatakan serangan bom Israel di kemp terbesar di Gaza itu seperti gempa bumi Dia mengatakan rumah-rumah di kemp terkubur di bawah reruntuhan usai serangan Israel terjadi Sementara dalam rekaman video lain menunjukkan ratusan orang mencari korban di balik reruntuhan setelah pemboman Israel Kemudian Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan 50 orang tewas dan 150 lainnya luka-luka Namun rumah sakit terdekat mengatakan mereka menerima setidaknya 400 korban jiwa termasuk 120 orang tewas Ada pun alasan militer Israel membom kempengungsi karena menargetkan seorang komandan Hamas yang terlibat dalam serangan 7 Oktober lalu Namun Hamas membantah klaim Israel yang menyebut telah menewaskan komandannya Hamas menegaskan sang komandan tidak berada di Jabalia saat serangan terjadi Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia